Pemirsa DPR menyetujui Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. Hal ini diputuskan usai uji kepatutan dan kelayakan yang digelar DPR hari ini. Dihadiri seluruh perwakilan fraksi DPR RI, Fit and Proper Test Calon Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra berlangsung sekitar satu setengah jam di ruang rapat Komisi 1. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan berdasarkan hasil dan pertimbangan seluruh fraksi Herindra dinyatakan diterima untuk dilantik sebagai Kepala BIN. Puan menjelaskan Herindra rencananya akan dilantik bersamaan dengan para calon menteri oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Rapat paripurna terkait kesiapan calon Kepala BIN akan digelar pada esok hari 17 Oktober 2024. Puan mengungkapkan seluruh perwakilan fraksi meminta Herindra untuk tetap menjaga stabilitas negara dan kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tugas BIN tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon Kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra. Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yaitu presiden yang akan datang yaitu presiden Prabowo Subianto. Insya Allah Paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon Kepala BIN yang akan datang ini kita akan melakukan paripurnanya besok hari Kamis. Silahkan Pak. Sama Bapak akan menjabat nanti di pemerintahan baru kira-kira ada pesan Pak Prabowo untuk... Ya intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus menjaga kebutuhan negara Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah. Bagoldi. 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 Terima kasih.